Halo guys, sampai lagi dengan saya, kali ini depan saya sudah ada TVS ya, TVS Dash, ini motor skutik ya, motor skutiknya dari TVS, di mana dikeluarkan tahun 2005 ya pertama kali, jadi ada apa dengan motor ini, TVS ini, mari kita lihat guys, jadi yang pertama, depannya ini lampu halogen dengan sennya dia standar ya, ini warnanya orange-hitam, kemudian ini sudah cakram untuk rodanya, ukuran bahannya, nanti saya tulis ya, kemudian dia ada kunci kontak dengan pengaman bagasi ya, penampakan speedometernya seperti ini, simple sih, tapi dia sudah full injection dengan sistem digital logic, jadi digital logic artinya pengapian, dan apa penyaluran bensinnya sudah secara digital, ini, Digitech R ya, TVS Dash dikeluarkan tahun 2015 oleh TVS Indonesia, produk buatan India, dikenal dengan keunggulannya halus, irit dan tangguh bisa diandalkan, ini ukuran bannya, jadi dia keunggulannya selain teknologi ini ya, Digitech R nya ya, juga dia ada untuk nge-charge ya, untuk nge-charge di situ, kemudian dia juga sporty, penampakan lampu belakang seperti ini guys, penampakan lampu belakangnya, ini bebek tahun 2015, tapi sekarang tahun 2020 masih masuk ya, masih secara bodi dan teknologi masih in gitu, ya, jadi, tapi saya belum tahu cara, apa, sesuatu berkendaranya, dan ini sudah sekitar 12.000 km ya, 12.000 km, ya, cukup jarang dipakai, untuk 5 tahun, jadi, titik itu guys, penampakan singkat nih, hanya impresi awal aja, dari skutik, kuatan dari TVS, ya, seperti ini penampilannya, mirip-mirip sih sama Suzuki Spin ya, mirip-mirip, apa, dia mengadopsi dari Suzuki ya memang ya, karena India dekat dengan Suzuki, Oke guys, itu aja, saksikan video saya lain selanjutnya ya guys, thank you...